5 Penyebab Juve Disingkirkan Villarreal Dari Liga Schemen 2021-2022 Nomor 1 Menjadi Sorotan Sebanyak 5 penyebab Juventus disingkirkan Villarreal Dari Liga Schemen 2021-2022 Akan dibahas pada saat ini Bersatus sebagai tim unggulan Dan mentah sebagai tuan rumah Juve malah kalah ke-03 dari Villarreal Dalam melihat kedua 16 besar Liga Schemen 2021-2022 Yang berlangsung pada dini hari tadi Alhasil Juventus gagal lolos ke perempat final Liga Schemen 2021-2022 Dikarenakan kalah agregat 1-4 Lantas, apa saja penyebab Juve bisa disingkirkan Villarreal? Berikut 5 penyebab Juve disingkirkan Villarreal Dari Liga Schemen 2021-2022 Aksi api Geronimo Rulli Juventus sambil dominan dalam laga ini Sepanjang laga skut masih Miano Allegri Mencatkan 58,3 persen penguasaan bola Dan membuat 5 shot on target Apes bagi Juventus Semua tembakan kegawang yang dilepaskan di San Fluffy dan kawan-kawan Dimentahkan ke per Villarreal Laman whisker bahkan menyematkan status pemain terbaik kepada Rulli Dengan nilai 8,2 Efektivitas Villarreal Villarreal rajikan Yune Emery Bermain efektif dalam laga ini Mereka bermain santai sambil menunggu ruang Dan memanfaatkan celah yang dibuat oleh lawan Terbukti sepanjang laga Villarreal hanya membuat 3 on short target Dan semuanya menghasilkan gol Shot on target pertama Villarreal Tercipta pada menit ke-78 Via eksekusi penalti dari Gerard Moreno Berlanjut kepada Pau Torres Dan juga Arnold Hancuma Mental yang runtuh Gol Gerard Moreno pada menit ke-78 Meruntukkan mental pemain-pemain Juventus Sebab setelah menyerang habis-habisan Mereka justru kebebulan lewat gol penalti Ketika pertandingan menyisakan 12 menit Gol itu merusak konsentrasi pemain Juventus Akibatnya Villarreal mencetak 2 gol tambah Setelah gol Gerard Moreno Diusang Vlaovic melampang Penyerang berpaspo seribian Gagal mengimulasi formula layaknya Di pertemuan pertama Sepanjang laga Penyerang yang digaid dari Fiorentina ini Sebenarnya melesakkan 2 shot on target Namun Ia belum bisa menangkaukan tebok Dari Kironi Moruli Minim kreativitas Masih Milano Arechi dikenal sebagai pelatih pragmatis Yang tidak mempermasalahkan Juve bermain buruk Asalkan memenangkan pertandingan Sayangnya Kebiasaan bermain buruk itu berlanjut ke laga ini Meski dominan Serangan Juve mudah terbaca Sehingga gagal menciptakan gol Tersingkirnya Juve membuat Italia Tak memiliki wakil di permas final Liga Champion 2021-2022 Hal ini menunjukkan performa Klub-Klub Italia Di kompetisi antar Klub Eropa Terus merosot dari musim ke musim Tiga pemain yang menjadi Biangkerok kekalahan memalukan Juve dari Villarreal Berikut ini tiga pemain Yang menjadi Biangkerok kekalahan memalukan yang diterima oleh Juve dari Villarreal Jelek kedua 16 besar Liga Champion 2021-2022 Juventus sekali lagi harus mengembur mimpinya Meraih titel Liga Champion pada musim ini Usai disingkirkan oleh Villarreal Pada Kamis 17 Maret 2022 Bermain di hadapan pendukungnya sendiri Juve yang hanya membutuhkan kemenangan satu gol saja Malah tumbang dengan skor besar Tak tanggung-tanggung Villarreal berhasil menggasak Juve dengan skor 3-0 Hanya dalam tempoh kurang dari 15 menit saja di akhir-akhir pertandingan Kekalahan ini terbilang menyakitkan bagi Juventus Sebab kekalahan ini membuat Biangkeri untuk ketiga kalinya dalam tiga musim terakhir Terdepak dari babak 16 besar Liga Champion Berikut ini Tiga pemain yang menjadi Biangkerok kekalahan menyakitkan Juventus dari Villarreal Di hadapan para pendukungnya sendiri Daniele Rugani Daniele Rugani sejatinya bermain apik sejak awal pertandingan Bersama dengan Mantis Jelek Yang mampu membentuk benteng kokoh yang sulit ditembus oleh Villarreal Dalam hal memainkan bola dari belakang Rugani memiliki akurasi operan 92% Dengan 59 operan sukses Dari 62 jumlah operan yang ia buat Bahkan salah satu operannya tersebut Merupakan umpan kuci yang membuat Juve menciptakan peluang untuk menjadi gol Belum lagi dengan gaya bertahannya yang solid Yakni memenangkan 5x7 duel di atas lapangan Dan 2x5 memenangi duel udara Hanya saja Apiknya penampilan ini malah diakhiri dengan kesalahan fatal Dimana ia melanggar Francisco Huelin di kotak terlarang Siapa sangka pelanggarannya tersebut Menjadi awal mental para pemain Juve Amruk Sehingga Villarreal bisa leluasa mencetak gogol selanjutnya Manuel Locatelli Para pendekun Juventus nampaknya sepakat Bila menyebut ini tengah timnya sebagai titik terlemah sepanjang mesin ini Nyatanya, hal ini kembali dibuktikan Kalah Juve menghadapi Villarreal Dimana nama Manuel Locatelli menjadi sorotan tajam sepanjang laga ini Didaput sebagai gelanan tengah bersama dengan Arthur Locatelli terlihat pasif dalam mendekte permainan Alhasil, Villarreal unggul dalam menguasai lini tengah Selama 83 menit bermain Locatelli hanya melepaskan 34 operan Dengan akurasi sebesar 92% Atau hanya 28 operan saja yang berujung sukses Parahnya lagi, Locatelli tak bisa menunjukkan ketahuannya Sebagai gelandang box-to-box Yang dengan menyituh bola sebanyak 48 kali Dan kehilangan bola sebanyak 3 kali Buruknya, penampilan Locatelli sebagai cedera lini tengah Juventus Juga terlihat dari buruknya catatannya saat melakukan duel Tercatat, Locatelli hanya memenangkan 1 dari 5 duel di lapangan Dan tak pernah memenangkan duel udara sama sekali Bahkan sebagai pengatur serangan Ia tak bisa melepaskan 1 pun 4 kunci Ia kalah dari ruganya dan mati celek yang beroperasi di belakangnya Alvaro Morata Menyebut nama Alvaro Morata sebagai biangker kegalan cuve Mungkin adalah hal yang kasar Akan tetapi, kehadirannya di laga ini sama sekali tak membantu serangan sinyonya tua Bila dibandingkan di Soflavik Morata mendapat servis yang cukup untuk mencetak gol Hal ini terbukti dari peluang emas yang didapatkan dari operan Juan Cuadrado di babak pertama Sayangnya, tandukannya dari jarak dekat gagal dikonversi menjadi gol Peluang emas itu pun lantas terbuang sia-sia bagi Juventus Tak hanya membuang peluang matang Morata juga mudah dirundung oleh para pemain peluang real sepanjang 86 menit bermain Tercatat, ia kalah dalam melakukan duel sebanyak 4 kali dari 5 duel yang tercipta Dan bahkan Alvaro Morata hanya memiliki 67% kemenangan dalam duel udara Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!